Tak ingin berlarut dalam kesedihan akibat gempa 6,5 skala Richter yang mengguncang Aceh. Lebih dari sepekan lalu, warga di kawasan Merdu Aceh memilih kembali beraktivitas. Mereka mulai kembali bertani, seperti yang biasa mereka lakukan setiap hari sebelum gempa mengguncang. Ini kan namanya musibah. Mungkin Allah tidak akan memberi musibah di tiap-tiap tempat. Kalau kita mengeluh, kapan kita akan memberanikan diri untuk cari nafkah? Selama di pengungsian, kita dikasih ini, dikasih itu semasa darurat. Sampai darurat kan tanggal 20. Sesudah itu, dimana kita itu? Lebih dari setengah penduduk PD Jaya Aceh berprofesi sebagai petani. Dengan kembali menggarap sawah, mereka ingin kembali bangkit dan menjalani hidup dengan normal serta mampu. Hingga Rabu Malam tercatat 102 orang tewas dan 666 lainnya menderita luka-luka akibat gempa Aceh. Pemerintah telah menetapkan status darurat bencana hingga 20 Desember 2016. Andri Suryawenata, Munandar Syamsuddin, melaporkan untuk NET.